Duel sengit dua tim klasik akan kembali terselajah di pekan 27 kompetisi Liga 1 musim ini antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Malam Danti. Pertandingan diprediksi bakal berlangsung sengit, pasalnya kedua tim harus ngotot untuk mencapai misi menjadi juara Liga. Persebaya harus menang agar peluang mengejar empat tim teratas klasemen tetap terbuka lebar. Sebaliknya, Arema FC butuh tiga poin untuk menjauh dari kejaran Bali United, Persib Bandung, dan Bayangkara FC yang masing-masing hanya terpaut satu poin. Asisten pelatih Persebaya, Musta Kim, menilai hingga kini skuad Bajul Ijo dalam kondisi siap menghadapi Singo Edan. Modal kemenangan atas Persija di pertandingan sebelumnya membuat mental anak asuhnya telah kembali pulih. Persebaya bertekad menghentikan rekor Arema yang belum tersentuh kegalahan dalam 23 pertandingan terakhirnya. Yang sudah berlalu, kita berharap pertandingan besok malam dipimpin oleh wasit yang berkualitas agar pertandingan berlangsung dengan fair, tentunya kalau menang, menang dengan sangat teknis. Kalau kalah pun kita kalah dengan teknis. Jadi saya berharap pertandingan besok malam, pertandingan berlangsung dengan mengeluarkan segala taktik, strategi yang diterapkan oleh pelatih tentunya dengan kerja keras, pemain, dan semua pemain sangat siap dan sangat ingin untuk memenangkan pertandingan pada besok malam. Kabar bakal absennya bomber Arema, Carlos Fortes, tidak membuat para pemain persebaya terlena. Para pemain mengaku enggan menganggap remeh calon lawan. Semoga bonek maupun pendukung dari Arema bisa menikmati derby Jawa Timur di pertandingan besok malam dan semoga berjalan dengan nilai-nilai yang tercantum di sepak bola seperti fair play dan lain-lain seperti itu. Semua pemain berbahaya sih mas, gak hanya satu dua pemain, yang penting kita fokus pada tim kita sendiri aja. Dua pemain persebaya, yakni Marcelino Ferdinand dan Arief Satria dipastikan absen, memperkuat tim lantaran mendapatkan akumulasi kartu kuning. Persebaya bisa kembali menurunkan Ricky Kambuaya yang absen di laga sebelumnya. Persebaya masih bertahan di peringkat kelima kelasemen sementara Liga 1 dengan raihan 48 poin atau terpau 7 poin di bawah Arema. Dengan sisa lima pertandingan, 3 poin menjadi harga mati untuk tetap membuka peluang merebut tahta juara. Derby klasik dua tim asal Jawa Timur ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Giptagianyar Bali mulai pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.